Buridaya Unggas Berdaging Buridaya Unggas Berdaging merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa ungas dengan untuk dipanen hasilnya berupa daging Sarana dan peralatan yang digunakan untuk memburidaya ungas berdaging Dalam buridaya ungas berdaging terdiri dari 1. kandang, 2. peralatan dalam kandang, 3. bibit ayam, 4. pakan ayam, 5. obat-obatan serta vitamin Dalam buridaya ayam berdaging, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin Lokasi yang sesuai untuk buridaya ayam berdaging adalah jauh dari keramaian Mudah dijangkau untuk pemasaran dan bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah Hal ini berguna agar ayam tidak stres karena harus mengenal dan harus bersosialisasi dengan lingkungan baru Syarat kandang untuk ungas berdaging adalah sebagai berikut Pertama, temperatur kandang harus berkisar 32,2 sampai 35 derajat sesius Kedua, kelembapan berkisar antara 60 sampai 70 Ketiga, tersedia lampu penarangan dan atau pemanasan kandang Keempat, mendapat sinar matahari pagi yang cukup Kelima, memiliki sirkulasi udara yang baik Ada pun macam-macam kandang yang dapat digunakan untuk budidaya ungas berdaging Pertama, kandang betri Kandang betri yaitu kandang yang berbentuk kotak dan bersambungan antara satu dengan yang lainnya Dapat bertingkat atau satu tingkat saja Kedua, kandang postal Yaitu kandang berlantai rapat dan biasanya menggunakan liter Ada pun keuntungan dan kelemahan dari masing-masing kandang Pertama, kandang betri Keuntungan kandang betri yaitu dapat menghindari kanibalisme Di antara ungas atau ayam Menghemat pakan dan mengurangi penularan penyakit Sedangkan kelemahannya adalah diperlukan biaya yang cukup tinggi Untuk membangun kandang dan ayam kurang bergerak Kedua, keuntungan kandang postal Keuntungan kandang postal yaitu mudah dibersihkan Sedangkan kelemahannya adalah liter harus sering diganti Dan tingkat kanibalisme yang tinggi Serta sulit mengawasi kesehatan individu ungas Persyaratan-persyaratan bibit DOC Atau Day Old Chicken Pertama, anak ayam DOC berasal dari induk yang sehat Kedua, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya Ketiga, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya Keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik Budidaya ungas pedaging sangat menguntungkan Karena pada saat ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan daging ayam sangat banyak Dengan membudidayakan ungas pedaging akan menambah penghasilan yang menjanjikan Namun, masyarakat lebih banyak mengonsumsi ayam boiler Karena ayam boiler memiliki daging yang empuk Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memasaknya Sebaliknya dengan ayam kampung yang memiliki daging alat Dan membutuhkan waktu yang lama untuk memasaknya Itu saja penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atom Selamat menikmati Selamat menikmati